Halo sahabat aspek sindo, salam maritim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febrian Syahputra di Jaya Indera. Saya merupakan seorang pemuda daerah asal pesisir Lampung dan merupakan lulusan dari jurusan biology yang fokus pada bidang biologi laut dan ekologi lingkungan di Universitas Lampung. Menjadi seorang aktivis lingkungan merupakan cita-cita saya sejak kecil. Hal tersebut saya tuangkan dalam sebuah organisasi yang saya inisiasikan, yaitu Maritim Muda Lampung. Suatu wadah berkumpulan bagi para pemuda lokal dalam menangani isu permasalahan lingkungan, sektor kelautan, dan mengkamajakan gerakan zero waste dan gaya hidup minim sampah plastik. Seperti halnya keberadaan saya saat ini, di sebuah pulau yang dekat dengan wilayah pesisir kota Bandar Lampung, yaitu Pulau Pasaran. Sebuah pulau yang dikenal sebagai kampung nelayan, karena seluruh warganya berprofesi sebagai pelaut dan nelayan. Salah satu potensi sumber daya laut yang melimpar ruah di sini adalah penangkapan ikan teri dan bulidaya kerang hijau. Bercerita tentang potensi laut, tentunya banyak sekali sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi warga setempat. Seperti halnya Pak Cucu, beliau adalah seorang pelaut yang kini juga berprofesi sebagai nelayan bulidaya kerang hijau. Nama saya Cucu Abdurrahman. Profesi saya sebagai budidaya kerang hijau. Cuman saat sekarang ini, saya ini lagi kesulitan sehubungan dengan adanya dampaknya limbah, jadi kerang itu, buahnya itu di samping kurang juga terhuni dengan dampak limbah itu. jadi kitanya ini sangat kesulitan. Selain dari itu juga, kita ini merasa, gimana ya, merasa kebingungan tentang masalah pengeluaran kerang hijau itu. karena memang kalau lagi musim, buahnya lagi nggak terganggu dengan limbah, itu dalam perhari itu bisa mencapai kintalan. Padahal kalau posisi ini diatasi oleh pemda, atau pemerintah yang terkait, ini sebuah akses yang sangat luar biasa, karena bisa bertonton gitu, banyaknya kerang itu, dari semua orang yang berbudidaya gitu. Nah, dengan tidak adanya yang menampung, jadi barang ini berceceran lah gitu. termasuknya kayak orang-orang juga rasa kebingungan untuk menjualnya gitu. Apa, air itu, air laut itu menjadi hitam coklat gitu, merah ke hitam-hitaman. Kadang-kadang, seperti mengandung minyak gitu. Jadi, sangat... Oh, yang ini aja apa? Yang membudidayakan ikan itu, banyak yang dirugikan, karena ikan-ikan pada mati. Kalau nggak percaya, hari ini saya bisa nganter ke laut yang ngambang-ngambang gitu, ikan itu. Itu mungkin dampak dari limbah itu. Budidaya kerang hijau menjadi sumber mata pencaharian bagi beliau. Sekitar 30 lebih kerambat tersebar yang kini dimiliki oleh Pak Cucu. Dan itu pun, semua dibuat secara manual oleh beliau sejak tahun 2009. Selain itu juga, Pak Cucu merupakan seorang pelopor yang pertama kali membudidayakan kerang hijau di pulau ini. Kondisi salinitas air di Pulau Pasaran sangat baik untuk ditumbuhi oleh kerang hijau. Karena letak pulau ini yang berdekatan dengan beberapa hide sungai payau yang mengalir dari pusat kota Bandar Lampung. Tapi, hal itu tak sebaik yang kita dengar. Karena beberapa kerambat budidaya kerang hijau milik Pak Cucu kini pun terkena imbasnya. Dikarenakan salinitas air laut yang tercemar oleh air limbah, ia mengalir melalui sungai menuju pesisir ke Pulau Pasaran. mengakibatkan banyaknya kerambat budidaya kerang hijau milik Pak Cucu yang kini hitam kemerahan, bahkan mati, tidak dapat ditumbuhi kerang hijau. Selain itu, bukan permasalahan limbah saja yang kini mengintai Pulau Pasaran, tetapi juga permasalahan sampah plastik yang sangat banyak menjemah di pulau ini. Permasalahan sampah ini timbul dari faktor masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan ke sungai dan akhirnya berakhir ke lautan. Dan faktor kedua, yaitu karena masih minimnya kesedaran dan edukasi masyarakat mengenai dampak membuang sampah ke lautan. Seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Jenna Jambek, yaitu seorang peneliti asal University of Georgia, USA, bahwasannya Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah China sebagai penghasil sampah plastik ke lautan. Adanya hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Dengan cara tidak memegunakan produk sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya, merupakan salah satu cara dasar untuk mengurangi produksi sampah plastik. Melalui Duta Maritim Tahun 2021, saya berharap dapat turut andil dalam menyalurkan segala wawasan dan pengetahuan yang saya ketahui mengenai sektor kemaritiman dan kelautan di Nusantara. Serta turut andil menjadi garda terdepan bersama pemuda-pemuda di Indonesia dalam bersinergi, beraksi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya, Febrian Syahputra di Jaya Indera, untuk pemilihan Duta Maritim 2021. Aspek Sindu, satu laut, sejuta manfaat.